Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel dapur sederhana tika Pada video kali ini saya akan bikin bakpia kukus tiramisu Nah ini cara bikinnya gampang banget ya teman-teman Dan rasanya beneran enak banget Perpaduan antara kofi mocha juga coklat Ini beneran mantep banget ya teman-teman Dan teksturnya beneran lembut banget Nah mau cara bikinnya ikutin videonya sampai selesai Dan terlebih dahulu jangan lupa di subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya juga Biar gak ketinggalan video terbaru dari channel kami Terima kasih banyak Ya teman-teman gak penasaran lagi Langsung aja kita simak gimana cara membuatnya Nah di tahap awal kita siapkan wadah Lalu pecahkan 3 butir telur Kita gunakan yang suhu ruang ya Lalu tambahkan 200 gram atau 14 sendok makan gula pasir Dan tambahkan juga vanila bubuk sebanyak 1.4 sendok teh Dan 1 sendok teh emulsifier disini saya pakai SP Boleh juga menggunakan TBM atau ovalet Lalu kita mixer dengan kecepatan maksimal Sampai mengembang putih kental dan berjejak kurang lebih 10 menitan ya teman-teman Atau tergantung juga dengan mixer teman-teman masing-masing ya Nah ini kurang lebih udah 10 menit ya teman-teman di mixer Matikan mixernya ini udah mengembang Setelah itu akan kita tambahkan bahan kering Disini saya menggunakan 180 gram tepung terigu Protein sedang atau 18 sendok makan Sebaiknya kita ayak dulu Biar gak ada tepung yang bergerindil Setelah itu kita tambahkan tepung maizena sebanyak 20 gram atau 2 sendok makan Sebaiknya kita ayak dulu Nah lanjut ini akan kita campur rata dulu Sebelum kita nyalakan mixernya Biar gak ada tepung yang beterbangan keluar ya Nah kalau udah kita nyalakan mixernya Kita mix dengan kecepatan paling rendah aja Jadi nyampurnya enggak usah terlalu lama ya teman-teman Nah kalau udah kita akan tambahkan susu cair sebanyak 125 ml Kalau teman-teman gak punya susu cair boleh ditambahkan susu kental manis Satu sasnya ditambah air ya Jadi totalnya 125 ml Lalu kita nyalakan mixernya Kita mix dengan kecepatan rendah aja Gak usah terlalu lama Setelah itu kita tambahkan margarin yang udah dilelehkan sebanyak 75 gram atau 5 sendok makan sebelum dicairkan Nah ini udah keadaan dingin ya teman-teman Setelah itu akan kita nyalakan mixernya dengan kecepatan rendah Kita mix Gak usah terlalu lama Cukup asal tercampur aja Nah kalau udah lanjut kita aduk menggunakan spatula Pastikan adonan benar-benar tercampur rata Kita gunakan teknik aduk balik seperti ini ya teman-teman Biar adonan dan margarin tercampur dengan rata Dan pastikan juga margarinnya gak ada lagi ya teman-teman yang larut di bagian bawah Soalnya bisa membuat kue kita bantet ya Nah kalau dirasa adonan udah tercampur rata Langsung aja kita bagi 3 adonannya Di satu adonan akan saya biarkan putih Dan yang duanya akan saya tambahkan pasta mocha dan pasta coklat Untuk takarannya kurang lebih 1 sendok teh atau secukupnya Kalau seandainya kurang boleh ditambahkan lagi ya Lalu kita campur rata Nah ini adonannya udah jadi Setelah itu kita siapkan cup seperti ini Ini adalah cetakan kue talem ya teman-teman Dan udah dioles dengan sedikit minyak Lalu kita tuang sedikit adonan di acak seperti ini ya teman-teman Nah kita isi gak usah sampai setengahnya Jadi cukup sepertiganya aja ya teman-teman Nah lakukan lagi selang-seling seperti ini ya teman-teman Adonannya Boleh juga kita hentakan seperti ini ya Nah ini kita lakukan hal yang sama Sampai semua cupnya terisi dengan adonan Nah ini saya bikin segini dulu ya Dan lanjut akan kita kukus selama 10 menit Menggunakan api sedang cenderung kecil Dan sebelumnya kukusannya udah dipanaskan Dan kita tutup serbet seperti ini Setelah 10 menit Kita matikan api kompornya Lalu kita isi dengan selai coklat Di bagian tengahnya Nah untuk merek selai coklatnya Sesuaikan selera aja ya Kalau udah diisi dengan selai semuanya Lalu kita tambahkan lagi adonan Kita selang-seling di bagian atasnya Kita isi sampai penuh Nah ini lanjut kita kukus lagi selama 10 menit Nyalakan apinya lagi Dan gunakan api sedang cenderung kecil lagi Nah ini udah 10 menit Udah matang ya teman-teman Langsung aja kita keluarkan Nah sebaiknya kita tunggu dingin aja dulu Biar gampang mengeluarkan ya teman-teman Nah ini mulus banget Karena cetakannya saya mau pakai lagi Ini masih panas banget ya sebenarnya Sebaiknya tunggu dingin Biar gampang saat mengeluarkan Nah ini dia hasilnya Di satu resep saya dapatnya itu 48 buah kue teman-teman Dengan diameter cetakan 4,5 cm Nah kalau teman-teman mau menggunakan cetakan yang agak besar juga boleh banget Nah kalau dijadikan ide jualan ini Bisa dikemas dengan box mica Nah boleh juga dengan box mica kecil seperti ini ya teman-teman Kalau untuk harga jual sesuaikan aja deh berapa modal yang habis Dan keinginan teman-teman mau dijual berapa ya teman-teman Karena di setiap daerah itu kan harga bahannya berbeda-beda Jadi tinggal dihitung aja berapa modalnya Dan keuntungan teman-teman mau diambil berapa ya Nah bisa juga dikemas menggunakan mica seperti ini ya Kalau untuk ukurannya Seseikan aja deh dengan keinginan teman-teman Atau kebutuhan Yuk sekarang akan kita review gimana hasil dari kue ini Nah ini mulus banget ya teman-teman Wangi Juga lembut dan empuk banget Ini akan saya potong Nah bagian dalamnya kayak gini Selai coklatnya Lumer banget Nah ini akan saya cobain ya teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Ini tuh kuenya enak banget Beneran mantep ya teman-teman Recommended banget Buat teman-teman cobain di rumah Jadi selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax